Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sementara itu National Director yang juga sebagai pemilik izin Miss Universe Indonesia, Popi Capella, membantah terlibat dalam dugaan kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh sejumlah finalis Miss Universe Indonesia 2023. Melalui akun resmi MUID 2023, Popi Capella mengaku tidak mengetahui dan mengizinkan penyelenggaraan Miss Universe Indonesia 2023 untuk dilakukan pelecehan seksual melalui body checking sebagaimana yang ramai diberitakan. Dalam keterangan tertulis itu, Popi juga menyatakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengambil alih izin lisensi Miss Universe Indonesia yang dimilikinya. Akibat kasus yang terjadi, dirinya akan mengambil langkah hukum dengan menuntut balik terkait dengan penyiaran berita bohong atau dugaan pencemaran nama baik. Terima kasih. Terima kasih.